Assalamualaikum guys kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian bagaimana cara menggunakan soundcard V8 ini untuk merekam suara jadinya kalian bisa karaokean dengan ini dan merekam hasil karaokean kalian oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung buka aja ya oke disini ada manual manual book sebenarnya tadi sudah saya buka sini dan sudah saya pelajari-pelajari jadi setelah saya pelajari dan saya coba saya ingin berbagi informasi dengan kalian cara menggunakannya disini ada tadi manual book disini ada beberapa kabel kabel audio input dan output ada ada tiga ada empat yang ini untuk charging untuk charging kemudian yang lainnya ini untuk suara input dan output ada tiga yang ini juga ada kayaknya buat charging kayaknya oke, kita taruh sini nah ini dia soundcard V8 nya oke, kita lihat di bagian sini ada tulisan mic ya ini mic dan ini untuk pengaturan volume nya kemudian disini ada EHO ini untuk pengaturan menggema nya oke saya gak tau setidaknya pokoknya dia menggema gitu kemudian disini ada treble, bass, record, music, monitor dan yang di bawah-bawah ini mungkin hanya efek suara ya semisal ini lauk berarti kalau kita tekan nanti ada suara ketawas yang pasti ini di bawah ini efek suara bisa kalian coba nanti ya terus kemudian di bagian di bagian sini ada beberapa lubang disini ada tulisan dynamic mic dynamic mic ini untuk input suara dari mic tapi colokannya lebih gede kemudian sama ini juga mic colokannya lebih kecil buat input suara kemudian ada bergambar headset tapi ada mic nya ini bisa kalian gunakan semisal kalian pakai pakai headset yang ada mic nya jadi kalian bisa input suara dari sini dan kemudian langsung bisa memonitor suara kalian melalui headset nya mendengar suara kalian sendiri nah kemudian yang ketiga ini lubang yang ketiga khusus headset aja jadi khusus buat monitor suara saja kemudian yang ketiga ini eh yang ketiga yang keempat ini yang pipih ini kayak lubang test hp ini yang pertama ada tulisan DC 5V nah ini kita gunakan untuk charging nanti ya charging pakai kabel usb yang tadi jadi kalian bisa cas nya kalian bisa pakai adapter charger hp yang 5V lalu kemudian yang kedua ini ada tulisan apa ini music ada tulisan musiknya jadi kalian nanti bisa masukin musik lewat sini misalnya kalian mau akustikan lalu kalian nyanyi pakai mic bisa kalian masukin lewat sini kita colokin sini kemudian colokin ke alatnya ke alat akustikannya kemudian ada sini live 2 live 1 live 2 ini buat output suara bisa bisa live untuk input suara juga bisa tadi saya sudah coba jadinya misalnya kalau kalian mau ngerekam nih nah untuk ngerekam suaranya misalnya ke hp kalian bisa colokin disini colokin langsung langsung aja kita colokin ya biar 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 gampang gitu biar langsung paham gitu nah misalnya ini kalian mau mau ngerekam nih misalnya yang pertama kalian harus colokin inputnya dulu input suaranya misalnya mic disini kita pakai mic mana dia langsung aja kalian colokin micnya disini eh bukanding ini yang besar nah ini yang kecil colokin micnya disini kemudian untuk monitornya saya monitornya pakai headset ya sementara headsetnya masih saya pakai ngerekod video ini jadi nanti sekalian ya kalau untuk sininya yang pasti disini adalah headset atau earphone buat ngedenger suara kita sendiri nah kemudian untuk musiknya kita colokin di port musik disini tadi port musik ya bro ya bisa kan dia tadi ngerti kita pakai port musik pakai kabel yang yang hitam kalian colokin di port musiknya terus untuk outputnya untuk kalian rekam di hp misalnya colokin ke live satu aja live satu oke setelah ini kalian bisa hidupkan cara cara hidupin itu kalian tekan tahan tiga detian gitu nah setelah muncul lampu disini ngedip semua berarti sudah hidup oke untuk pengaturannya kalian misalnya untuk suara kalian sendiri dari mic nya kalian bisa atur pakai ini pakai atur yang hampir full aja atau lebih dari setengah gitu kemudian eho nya atur setengah aja eho setengah kemudian untuk triple bass nya treble nya gak usah terlalu gede aja bass nya lebih dari setengah dikit lah treble nya kurang dari setengah kemudian untuk record nya ini pengaturan record ini kalian harus full supaya suara kalian masuk record nya full di hp atau device yang kalian pakai merekam kemudian untuk ini musiknya bisa kalian atur sesuaikan dengan suara kalian biar musiknya gak terlalu gede atau gak terlalu kecil disesuaikan aja kita pakai hampir full aja kemudian disini ada tulisan monitor nah ini untuk suara kalian yang kalian denger menggunakan earphone atau headset ini udah kondisi full kita kurang dikit aja biar terlalu besar oke setelah itu yang bawah ini saya gak nanti bisa kalian coba sendirilah oke untuk hasilnya kita langsung aja ya coba kemudian Selamat menikmati